Terjadinya huru haram, terjadinya atur-mengatur, yang dikendalikan oleh mafia, seorang gula. Jadi ini harus diantisipasi oleh pengurus kita, pembina kita. Kan Pak E. Taulir menyatakan atau statementnya bahwa pengurus BASI atau petug PSJ punya nyali. Harus punya nyali, harus bersih-bersih, bukan untuk kepentingan. Bukan untuk kepentingan, Pak Andi gimana? Orang ini tidak perlu di-expose. Amidatnya staff, siluman. Istilahnya tim pemikir. Tim pemikir. Halo, empat teman-teman. Selamat. Ya, gimana kabarnya? Baik-baik ya. Waduh, saya hajar ya. Ya, Pak Andi. Jadi perlu diketahui bahwa Pak Andi Selaman ini adalah pengamat sebelumnya pernah jadi pemain pelatih persibaya dan pengamat persepak bola nasional termasuk PSSI yang selama ini di Soroti. Dan saat ini berada di rumahnya Hamzah Famsuri. Di rumah Hamzah Famsuri dan memiliki cucu empat. Jadi kondisinya cukup segar-bugar di umur yang 82 tahun. Wah, biasa ini Pak Andi Selamat ini. Jadi begini Pak Andi, jadi saya berniat datang kemarin ini untuk ada keperluan sesuatu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, ke para pengamat bola, terutama yang menenangi bola, dan para para milenial yang sekiranya dalam pembinaan. Jadi saya lihat di sini fokusnya adalah bicara tentang pembinaan. Jadi itu di Sorabaya khususnya, di nasional, maupun nanti juga kita menyoloti bagaimana tim sepak bola nasional dan dengan ketua umum yang baru ini dan pengurus yang baru. Saya kira begitu Pak Andi. Jadi yang pertanyaan pertama, saya kira-kira menurut Pak Andi gimana? Yang selama ini Pak Andi itu istilahnya pernah berkecimpung di sepak bola, daya anak bawang, yang saya dulu pernah dilapai di PSRD, dan sekarang Pak Andi pensiung walaupun tetap mengamati. Jadi mungkin Pak Andi bagaimana selama ini persepak bola dan pembinaan di Sorabaya khususnya? Begini, saya tentang sepak bola tidak lepas dari masalah kehidupan saya. Artinya hubungan antara sepak bola dengan saya itu sudah bukan barang-barang. Jadi sampai sekarang pun saya selalu mengamati perkembangan sepak bola khususnya di tanah air kita. Jadi saya masih mendapatkan kapan Indonesia ini bisa diberitukkan di tingkat dunia. Tapi melihat perkembangan ya, kok saya terus dodo ya, kok nggak maju-maju. Terutama pembinaan di Sorabaya gimana menurut Pak Andi? Ya sebetulnya animu, peminat, tokoh-tokoh pembinaan kita, yang mana dia itu mau melibatkan diri ya. Ini sudah satu halnya yang sangat positif. Almas umpak bahmen. Ya. Cuma permasalahnya sepak bola kita ini masih ada kendala. Iya, iya. Kendala yaitu tidak konsistennya di dalam masalah yang namanya program pembinaan itu. Iya, iya. Jadi sistem kompetisinya pun kadang-kadang ambur-adul ya. Iya, iya. Apalagi yang terakhir ini, ini yang namanya bukan kompetisi ini. Iya, iya. Lebih jelek daripada negara desa begitu ya. Jadi ini hal yang sangat memperhatinkan. Tapi lepas dari masalah itu, saya tetap setia mengamati perkembangan sepak bola. Terutama di Surabaya ini. Iya. Nah sekarang begini, tadi sedikit bicara tentang istilahnya pembinaan di Surabaya. Terus secara nasional bagaimana Pak Andi? Tepak bola secara nasional pembinaannya. Yang selama ini kan saya lihat dari timnas yang U atau kelompok umur 14, 16 itu prestasinya luar biasa di luar negeri. Prestasinya bisa mengalahkan berhasil atau negeri yang lain. Tapi pada saat menginjak remaja atau mengikut ke senior di jendam atau di komposisi yang levelnya lebih tinggi, 31 atau bagaimana. Itu kok menurun drastis, baik itu secara individu, kalau pemain muda-muda ini, atau secara latihan secara nasional. Kalau sudah keluar negeri atau keluar negara, mengikut ke event internasional, cenderung nggak berprestasi. Salah satu contoh, biarlah F, biarlah yang lainnya semua jarang juara, malah kalah sama Vietnam. Bagaimana menurut Pak Andi? Begini ya, kalau kita mau menggapai prestasi, itu dimulai dari sampai sejauh mana program yang ditetapkan. Jadi menyatukan masalah program pembinaan, ini juga terkait dengan masalah kompetisi. Sistem kompetisinya bagaimana, program pembinaan untuk tim nasional bagaimana, dan juga acuan untuk membentukan tim nasional. Itu semuanya mengarangnya di mana negara itu selalu berada di kompetisi. Jadi hidup pembinaan itu adalah di kompetisi. Kalau sistem kompetisinya itu berjalan dengan baik, tertata dengan rapi, dan tidak ada permasalahan yang membuat kompetisi itu adalah semacam problem-problem yang di luar batas sportivitas ya. Jadi batas sportivitas itu terjadinya huru-haram, terjadinya atur-mengatur, yang dikendalikan oleh mafia yang sebab bulan. Jadi ini harus diantisipasi oleh pengurus kita, pembina kita. Jadi bagaimana kita menyusun satu sistem kompetisi, yang mana jika bakalnya kompetisi itu adalah untuk membentukan tim nasional. Kalau pada masa yang lalu, saya rasa masa yang lalu itu cukup berhasil, dan pada waktu itu pembina-pembina kita, pengurus-pembina yang lama, itu konsisten. Konsisten memegang dengan adanya kondisi persahamatan-pempersahamatan untuk membentuk tim nasional, yaitu kompetisi. Di dalam masalah pembentukan tim nasional, itu warnanya kompetisi. Kompetisi bagaimana, perjalanan dengan baik, dan hasilnya bagaimana, itu pencerminan. Pengalaman saya pada waktu masih menjadi pemain ya, tahun 60-an, sampai tahun 70-an itu. Tim nasional kita itu pencerminan dari hasil kompetisi. Itu gampang dulu, pelatih kita itu gampang. Cara memantaunya lebih mudah. Siapa yang menjadi juara di kompetisi nasional? Yaitu pencerminan, itulah wajar tim nasional kita. Ya, betik. Pada waktu, zamannya PSM jaya ya, dengan materi pemain yang terdiri dari pemain legendaris ya. Almarhum Ramal, Suwadi Arlang, Kurnia, Adin, Sangparah, Pangindaan. Itu kekuatan tim nasional 70% ya itu, Pak Kasar. Pada waktu Persija juara, juga sama. Pada waktu Bandung juara. Semacam tradisi begitu. Mayoritas pemain yang timnya juara. Pada waktu tahun 65 ya, Pak Kasar juara. Ya sudah, pencerminan tim nasional kita itu ditambah dari Persibaya, 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 Bandung. Pada waktu Bandung juara. Itu. 80% pemain Persibaya Bandung. Karena itu tidak bisa ganggu-gangguan. Karena itulah tim yang berprestasi, materi pemain yang berprestasi. Jadi paling tidak, federasi kita itu memberi apresiasi terhadap juara itu. Dengan memberi mawakili Indonesia. Bergi Demisela. Itu. Pacang. Tim nasional kita, termasuk jaman tahun 50-an ya. Itu ada. Ini kan pengurus PSSI yang lama, yang sebelum ini. Kan tidak pernah merasakan atau mengetahui situasi seperti itu. Makanya itu harapannya di pengurusan baru, dengan ketum yang baru ini, dan para SP yang baru ini. Bagaimana menurut Pak Andi harapannya? Ya karena masalahnya begini. Pengurus yang baru ini, yang notabene bukan orang bola ya. Karena terpaksa keadaan, dia harus menjadi pengurus. Dan terpilih sebagai pengurus. Minimal dia itu punya staff ahli orang bola. Iya, iya, iya. Orang wasit. Iya, iya, iya. Jadi di situ dia punya staff yang tangguh. Terdiri dari orang-orang yang memang betul-betul dia itu menjiwai dan mengetahui dan memahami soal sama bola. Mas, sekarang begini Pak Andi. Kan Pak Eto'hir menyatakan atau statementnya bahwa sebelum dia pada saat mencalonkan sebagai ketum PSSI itu, kan mencalonkan bahwa akan harus pengurus PSSI atau ketum PSSI yang punya nyali. Harus punya nyali. Harus bersih-bersih. Bukan untuk kepentingan. Ambilan Pak Andi gimana? Begini Pak Asya. Memang kita harus mengikuti aturan ya, organisasi. Yang kita mengacu pada aturan organisasi di Viva ya. Karena di dalam masalah kepengurusan tingkat nasional, tingkat negara itu, Kepengurusan itu ada sekarang wadahnya itu EXCO. Iya, iya. Executive Committee. Yang boleh dikata itu adalah wadah orang-orang yang punya kemampuan, punya ilmu sewa bola yang sangat penting. Kepetensi, pempetensi. Tapi sekarang tidak. EXCO ini terdiri dari orang-orang yang nyaduk bola saja tidak mengerti. KKN jadinya. Banyak KKN-nya. Iya, jadi orang yang tidak mengerti sewa bola, tidak pernah mengalami sebagai pengetahuan. Karena pengetahuan, karena pengetahuan. Gimana mau memberikan masukan yang positif bagi ketua? Iya, iya. Termasuk masyid. Iya. Nah, itu harus. Ini untuk Pak Erick penting ini. Nah, ini Pak Erick Thohir. Kalau memang masih terbetul dari tidak bisa melanggar statu takipa, minimal dia punya staff sendiri. Iya, iya. Orang yang punya kapabilitas sebagai orang bola, carilah mantan-mantan pemain yang punya pengalaman orang-orang bola yang betul-betul menjuali, jadi kita staff. Oke, tidak usah dimasukin. Jadi, istilahnya perimbangan antara EXCO sama yang orang insusetnya, Pak. Jadi, tidak perlu berlaku. Orang ini tidak perlu di-expose. Tapi, tiapnya staff siluman. Siluman, betul. Ini yang orang nanti akan... Istilahnya tim-simping itu. Tim pemikir. Tim pemikir. Nah, betul. Sama dengan di stansi, ya. Di Kodam, ya. Iya, iya. Di jajaran TNI, Agatan Tantara, ya. Kodam itu Pak 5, dan kasus, punya staff ahli. Iya, staff ahli. Jadi, orang-orang tentara yang punya pengalaman, senior-senior yang punya pengalaman, yang bisa memberikan masukan. Pak Andi aja kan pengalaman pengalaman pes PS Cebrawi Jaya, kan, Kodam, 5P Jaya, kan dipenai di tangan nih Pak Andi. Topinya saya, topinya saya, topinya Kodam, ya? Bukan, PSC. Bukan PSC. Iya. Jadi, begini, dok. Saya kadang-kadang ngelus dodo gitu ya, ngelus dadah. Nah, ngeliat perkembangan sewa bola nasional kita ini. Kadang-kadang saya berpikir, ini ya apa sih perhati ini? Apakah dia tuh di dalam membentuk ting nasional itu sesuai dengan kriteria yang ada? Ya, pemain yang punya, pemain betul-betul punya kualitas, punya kemampuan yang baik untuk level tingkat nasional. Jadi, di sini juga saya lihat, masih ada kebimbangan ya. Iya, dengan apa yang disampaikan Pak Andi tadi itu. Bagaimana dengan naturalisasi itu? Nah, ini saya terus terang sedih. Bangsa kita nih, Jok. Bangsa besar ya. Iya, iya, iya. Biarpun di tingkat Asia, kita tuh bangsa yang besar. Bahkan terbesar di Asia. Iya, iya, iya. Tapi kita masih berpikiran di bawah negara-negara yang di bawah kita. Alasannya apa, Pak Andi? Kita tidak menjiwai, pembina kita tidak menjiwai nasionalisme kita itu. Iya, iya. Kita harus punya kepribadian yang kuat. Iya, iya. Oke, saya bukan a priori terhadap pasal tim nasional. Naturalisasi, ya. Tapi harus ada pesantan yang sangat mengikat. Yang ketat. Iya. Yang ketat mengikat. Orang yang dinaturalisasi, betul-betul dia itu ingin menjadi bangsa kita. Iya, iya. Karena dia lahir di Indonesia. Atau orang tuanya, seorang namanya. Salah salah satu saudaranya yang asli Indonesia. Nah, itu bisa itu ya. Dan dia dinaturalisasi bukan karena dimingin-mingin. Iya. Dibli fasilitas mobil rumah. Iya, iya. Ini nantinya akibatnya nasionalisasi sudah diragukan. Yang kedua, apa artinya pembinaan kita yang pernah disampaikan tadi? Iya. Jadi kita adalah mengacu pada apa yang pernah kita sampaikan atau komitmen. Bahwa komitmen itu sebagai cikal bakat tim nasional kita. Jadi yang saya masih mencoba, ya. Pembinaan yang berjenjang itu yang Pak Andri sampaikan tadi. Ya, ucapannya kamu menjadi pemain. Masih bayi suratin, ya. Yang menjadi suara. 60 persen. Akhirnya kamu berkembang menjadi pemain nasional. Iya, iya. Itu dari pembinaan. Iya, karena pembinaan yang bersekerja nabungan. Ini sendas karena tim nasional kita yang comot kanan, comot kiri. Yang tidak pernah ikut kompetisi bisa masuk di tim nasional kita. Tidak boleh. Nah, sekarang sama dengan begini, Pak Andri. Saya lihat pemain-pemain yang kelompok umur 14, 16, mungkin 17, 18 lah. Prestasinya dalam event-event di luar negeri tim mas kita ini selalu berhasil. Semua mengaku itu, dunia mengakui itu. Tapi kenapa pada saat di level lebih tinggi, baik itu di kompensi Liga 1 maupun di, istilahnya di event yang lebih tinggi, seperti AFG itu umur under 20 atau di atasnya itu, kok cenderung menurun, baik individu maupun tim. Apa itu menurut, apa kendalanya? Kendalanya begini, tidak ada kesinambungan pada saat dia berprestasi di tim junior. Dia harusnya, wadah tim senior ini sebagai acuan. Dia harus ke sana. Tapi jangan, dari sini tidak ada lanjutannya. Putus. Akhirnya stagnan di situ. Ini yang sangat menyedihkan. Contohnya, waktu kita juara ya, di tingkat AFG, yang pemainnya di... Yang ditangani Fahil sepulsa ini itu, umur KU 16 itu juara itu, AFG itu. Tapi pemain-pemain yang berprestasi itu, kemana? Contoh yang terakhir, pada waktu juara kita di... Kita sendiri, di Kandang sendiri ya, yang Fahil masih... Ya, itu kan bagus itu. Itu kan, begitu juara di AFG itu, wah kita mau... Memikirkan dan mendapatkan, wah pemain ini pemain masa depan. Masa depan Indonesia. Tapi kenyataan sekarang... Apa karena pengaruh kompetisi kita di Liga 1, Liga 2, Liga 3... Yang mungkin sudah menerima kontrak dengan bayaran yang tinggi? Apa itu mempengaruhi mental berita? Begini, coba. Pemain yang waktu tim nasional junior yang juara itu ya. Yang namanya pemainnya Mas Ivan Divas. Yang pelatihnya Indra Safri. Terus porcelon yang sekarang dipersisa. Iya, itu ya. Itu. Itu. Kesini lambungannya, tetap, sampai sejauh mana. Penyaluran pemain-pemain ini di kaca kompetisi tingkat nasional. Seharusnya dipantau terus itu? Itu, harusnya di situ. Junior meningkat ke senior, wadahnya apa ya tim? Apa karena kesempatan di Liga 1 yang menggunakan pemain asing 5, Bahkan nanti bisa bertambah. Apa itu tidak mempengaruhi mental para pemain ini? Atau kesempatan mereka itu banyak bertanding di dalam Liga? Bicara soal pemain asing, Saya tidak apriori ya, Soal pemain asing. Tapi mencari pemain asing, Mendatangkan pemain asing itu, Harus punya persyaratan yang ketat. Bahwa yang didatangkan itu, Betul-betul pemain asing yang punya kualitas, Yang hebat. Yang diperintungkan bisa mengaktrol. Pemain-pemain kita, Sebagai contoh. Tapi di sini saya lihat, Dari 100% pemain asingnya ada di Indonesia, Yang punya kualitas cuma hanya 10%. Ya, otomatis kan pemain-pemain muda kita, Kesempatan untuk main di Liga 1, Yang ada pemain asingnya itu, Kan berkurang kan? Iya. Otomatis nasional juga berkurang kan? Beri peluang kepada pemain asing, Yang setelah bener kualitasnya diragukan, Menutup peluang pemain lokal kita. Jadi ini sangat memperhatinkan. Betul-betul. Jadi kendalanya di situ? Iya. Jadi kita harus, Ada mendatangkan pemain asing, Yang umurnya sudah usur ya. Iya, iya, iya. Sudah umurnya sudah dibatas. Di batas. Makanya itu. Itu buat apa pendatang pemain lokal? Apa artinya pembinaan? Iya kan? Jadi kembali lagi, Juga lagi ulah dan pemain asing kita. Seberkali bikin ribut. Tidak mencerminkan, Tidak mencerminkan kualitas Sebagai pemain profesional. Iya kan? Dan selalu di dalam, Setiap pertandingan kompetisi ini saya lihat, Yang marah-marah itu pemain asing. Mendamprat wasit, Mencasi wangku wasit. Akhirnya dia istilahnya, Mempengaruhi para pemain-pemain lokal. Iya. Untuk berbuat anakis. Begini, Memain asing itu sebetulnya sangat sensitif Terkait dengan perkembangan Kualitas pemain lokal kita. Begini, Saya berjumpul untuk pemain asing ini. Dia di kontra itu dibayar mahal Karena dianggap punya kualitas. Dan harus bisa membuat kontribusi terhadap timnya. Iya. Tapi justru malah merusak. Karena membuat ulang, Akibatnya, Dia perlu diketin karena dia dikeluarkan Wewasit, apa-apa itu. Dan juga memberikan dampak kekecewaan Pada pemain lokal kita. Iya, itu tadi yang saya maksud. Bahwa otomotif pemain muda kita itu Akhirnya dia frustasi. Apa yang dicari kan begitu. Yang mungkin dari ribuan atau puluhan ribu Para pemain-pemain muda ini Tapi hanya berapa persen ada kesempatan untuk keabin nasional. Itu kan presentasinya sekecil kan. Jadi, ini contoh yang paling Ternyata ya di dalam perkembangan Jualan Juli yang terakhir ini. Ini salah satu contoh yang Seharusnya kita sudah mulai kesana. Contoh Maroko. Di luar negara Semua pengamat sahabat bulan Maroko itu akan Ucap presentasi untuk itu. Mayoritas Pemain Maroko itu Berkompetisi di luar. Pemain Maroko itu Berkompetisi di luar. Ada yang di Perancis, Ada yang di Ada yang di Jerman. Ini dimanfaatkan Oleh negaranya. Akhirnya Berdampak bahwa timnya itu Punya kualitas Punya prestasi yang bagus. Tadi Pak Andi Nihum Tentang pemain asing Apa? Ini kadang-kadang yang Ada peributan apa? Semuanya itu kadang-kadang juga Awalnya dari pemain asing juga. Iya, betul. Begini ya. Bicara soal pemain asing Juga termasuk Nasib pemain Lokal kita ya. Kita selama ini Belum ada ketat bukaan. Selalu Selalu Ditutupi. Jadi Di sini Sebagai acuan Pengamat Itu melihat Dan menganalisa Sampai jauh mana Perkembangan Pemen-pemen Profesional ini. Karena selama ini Saya masih belum pernah mendengar Bahwa Sampai jauh mana Nilai kontrak Atau gaji pemain Baik lokal maupun Pemain asing Di luar negeri pasti Terbuka Transparan Transparan Mes itu berapa Pelantin yang jual gitu Nah kita ini Nggak jelas Sekarang kita mau tanya Berapa sih nilai kontrak Sintai Yung ini Berapa kontrak nilainya Thomas Dole ini Kita jadi bisa Mengukur Menilai Dan menunggu hasil Orang yang dibayar Sekarang gini Yang kasuskan duluan Menurut pandangan Kacamata Pak Handi Apa Terjadi sebenarnya Yang terjadi sebenarnya Itu bagaimana Ya karena Pada waktu itu Kejadiannya Di luar bukaan Ada yang Satu kerusuhan Yang berdampak Adanya Korban Yang begitu besar Karena Kita tidak Profesional Dalam penanganannya Penanganan penjelenggaran Jadi kita sudah lupa Pengurus-pengurus kita Ini Tidak ngerti Ngatur kompetisi itu Bagaimana Jadi paniat Itu bagaimana Itu harus Kompetisi itu harus Koordinasinya harus jelas Ada event Organisasi Yang kuat Yang bagus Jadi Tata cara Menyelenggarakan Kompetisi itu Bagaimana Bagaimana Fasilitas yang ada Di stadion Habis disesweka Kapasitas Dan Ajak sepak bola Itu ajak Pertunjukan Pertunjukan itu Kita menikmati Tantanan Pandan mutu Tidak Di pertandingan itu Jadi Saya Pengalaman Berapa tahun Yang lalu Saya ke Amerika Yang Atas saya Saya sama Istri saya Diatan oleh Putranya Pak saya Tenang Menyaksikan Satu event Pertandingan Di Atranta Di stadion Yang begitu Bagus Rapi Bersih Sepertinya Kita Datang ke stadion Itu Menikmati Hiburan Hiburan Pertunjukan Yang betul-betul Kita bisa Shopping Di sana Bisa makan Kuliner Yang enak Di sana Dan Kita Tidak Merasa Bahwa Ada Satu Yang Diatan Memundang Kejahatan Tidak ada Kita Bisa Menikmati Suasana Seperti Rekreasi Bisa Menikmati Suasana Rekreasi Jadi Kenapa Amerika Ya Mungkin Jangan Bicara Amerika Yang Gara Besar Tapi Amerika Membuat Keberakan Yang Bagus Jadi Jadi Untuk Di Thailand Kita Kan Benda Kesana Ya Diatanya Penonton Thailand Kedateng Kestadion Mau Cari Senang Senang Ini Andi Saya Potong Dulu Ini Saya Mau Pendapat Pak Andi Tentang Konjang Ganjing Biala Dunia Under 20 Yang Batar Di Indonesia Menurut Pak Andi Apa Kira-kira Sampai Terjadi Begitu Apa Ada Menurut Politik Atau Memang Kita Belum Siap Apakah Nafibah Yang Juga Punya Pandangan Lain Coba Dijelaskan Karena Masalah Politik Jauh Dari Politik Cuma Permasalah Ada Satu Pendapat Atau Pandangan Bahwa Kalau Sampai Kasus Yang Besertanya Dari Israel Benar Benar Israel Infra Infra Di Indonesia Bisa Terjadi Satu Kendala Yang Nantinya Karena Mungkin Ada Faktor Kasus Yang Dikan Juru Yang Bisa Juga Memicu Kejadian Yang Berikut Yang Boleh Menyalahkan Begitu Saja Orang Yang Memberikan Statman Orang Orang Khawatir Khawatir Betul Resiko Ada Resiko Kawatir Negara Orang Nanti Kalau Sampai Terjadi Hal Hal Yang Tidak Diinginkan Dia Yang Tahu Jawab Jadi Ini Harus Diambil Hikmahnya Harus Diambil Hikmahnya Jadi Kita Jangan Saling Menyalahkan Kesalahan Kita Semua Manajemen Kita Tidak Benar Belum Siap Melibatkan Menpora Segala Macem Perancar Dari Presiden Itu Luar Biasa Presiden Yang Punya Perhatian Yang Sangat Luar Biasa Siapa Presiden Presiden Negara Negara Lain Enggak Sepertinya Yang Peduli Begitu Besar Terletap Sepak Bola Iya Tapi Presiden Kita Sangat Luar Biasa Sangat Luar Biasa Negara Negara Malaysia Thailand Yang Jelas Kita Jangan Salih Menyalahkan Kita Ambil Hikmah Yang Terbaik Kedepan Yang Harus Kita Pikirkan Jadi Pengelolaan Kompetisi Itu Kalau Kita Bicara Profesional Termasuk Pengelolaan Itu Harus Profesional Tidak Bisa Seperti Sekarang Tidak Bisa Setengah Setengah Saya Kompetisi Ini Saya Gak Pernah Nonton Kelabaran Kadang Kadang Mau Kepingin Tapi Memikir Tentang Keamanan Tentang Segalanya Jadi Ini Kedua Kalian Kelabangan Kita Bisa Duduk Pada Masa Yang Lalu Kita Naksikan Yang Pitra Main Enak Kita Nonton Jadi Begini Pak Andi Ini Plusing Statement Jadi Pernyataan Pak Andi Terakhir Yang Sifatnya Umum Bagaimana Untuk Persepat Bola Kita Kedepang Untuk Memberi Masukan Terhadap Pembinaan Surabaya Khususnya Di Indonesia Maupun Internasional Maupun Itu Kemurus Sifat yang Selalu Sekiranya Tolong Disampaikan Apakah Kedepannya Terlalu Macem Macem Ya Mengurus Sekarang Selain Kedepang Bapak Irtawil Ini Kita Berikan Dukungan Yang Positif Kita Berikan Dukungan Secara Maksimal Yaitu Menyangkut Masalah Penataan Penataan Kompetisi Yang Benar Tata Kelola Yang Benar Tata Kelola Yang Betul Betul Profesional Yang Di Bidang Sewa Bola Jadi Penujukan Personelnya Eskutif Utama Eskutif Harus Jelas Orang Yang Memikul Tangguh Jawab Di Dalam Kompetisi Harus Transparan Siapa Menjadi Ketua Komisi Wasit Itulah Yang Kita Kejar Kalau Masa Tidak Punya Kualitas Dulu Jangan Dulu Aduh Ketua Komisi Wasit Orang Betul Betul Disegani Pegas Disiplin Ada Integritas Tio Bian Hini Kalau Mr. Tio Bian Hini Dateng ke Stadion Sebagai Pengawas Takut Semua Takut Semua Tidak Permainan Sport Tidak Berani Kamu Saya Masih Pernah Ingat Kejadian Kejadian Tahun 70 75 Bahkan Mada Waktu Saya Masih Menjadi Pemain Persibaya Dia Hadir Di Senayan Dia Tau Karakter Saya Terus Suka Berklaim Jangan Macem Macem Kamu Ya Masih Keluar Awas Jadi Orang Yang Punya Pengetahuan Dan Punya Wibawa Itulah Yang Harus Kita Dukung Kita Dukung Pak Andi Saya Ucapan Terima Kasih Banyak Bahwa Ya Inilah Pak Andi Selamat Sebagai Pengain Mantan Pengain Pelatih Pengamat Nasional Tentang Persepabilan Nasional Sudah Berumur 82 Tahun Dengan Memiliki Empat Cucu Luar Biasa Ini Pak Andi Karena Apa Pak Andi Ini Adalah Orangnya Yang Keras Vokal Disiplin Tidak Main Dan Apa Adanya Jujur Integritas Dan Capable Itulah Pak Andi Selamat Terima Kasih Pak Andi Saya Ucapan Terima Kasih Banyak Dan Ini Pak Andi Ada Istrinya Gift Atau Souvenir Dari Jokomali Soccer Tolong Dipakai Yang ini Juga Ada Kaos Yang satu Berwarna Putih Yang Satunya Berwarna Hitam Tulisannya Putih Atau Putih Tulisannya Hitam Jadi Ini Kenang Kenangan Dari Jokomali Soccer Terima Kasih Terima 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 Sukses Amin Amin Sel Terima 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 Tidak Terima 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 bisa dinaikkan Oh bisa diturunkan bisa diturunkan sesuai dengan tinggi kemampuan loncat jantinya lihat jantinya kalau kita kurang tinggi naik-naiknya itulah jadi timing-timingnya ini tip yang bagus nilai dari beliwayan ini hai 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 hai